Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang strategi menghemat biaya pakan dalam usaha peternakan ikan Setiap peternak, khususnya peternak unggas dan peternak ikan akan mengeluhkan besarnya biaya pakan yang harus dikeluarkan untuk biaya pembesaran hewan peliharaannya Namun sedikit saya ingin berbagi dan saya sudah mengalami mendapatkan manfaatnya salah satu strategi yang bisa kita gunakan yang bisa kita lakukan untuk menghemat biaya pakan menekan biaya operasional yaitu salah satunya dengan menanam tumbuhan paku air Ada banyak tumbuhan paku air yang dapat kita gunakan untuk pakan unggas kita khususnya untuk pakan ikan kita Salah satunya di peternakan saya, di kolam saya saya memilih azola dan lemna sebagai tumbuhan paku air yang saya pelihara untuk menjadi pakan alternatif bagi ikan-ikan saya dan unggas saya Azola ini merupakan satu pakan alternatif yang sangat bagus karena mengandung protein yang sangat tinggi yaitu 35-40% Kemudian azola dan lemna ini sangat disukai baik oleh unggas terutama oleh ikan-ikan Ada pun ikan yang ada di kolam saya ini ikan nila, ikan jurame, dan ikan betok semuanya sangat menyukai azola dan lemna ini Berdasarkan uji coba yang saya lakukan bahkan ikan dapat tumbuh dengan baik tanpa diberikan pelet sepersen pun hanya dengan azola dan lemna ikan dapat tumbuh bahkan memiliki warna yang lebih terang daripada ikan yang diberikan makan berupa pelet Azola sangat mudah untuk dipelihara sangat mudah untuk dirawat hanya kita menyediakan tempat penampungan air yang terkena sinar matahari secara langsung bisa kolam terpal, bisa kolam tanah, bisa kolam tembok dan bisa juga pada nampan-nampan berikut saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana memelihara azola dan lemna ini ini kita sudah menyediakan nampan dengan ketinggian air kurang lebih sekitar 5 cm lalu kemudian kita taburkan kita masukkan ke dalamnya kupuk kandang dan berdasarkan pengalaman saya kupuk kandang yang terbaik agar azola dapat berkembang dengan cepat adalah kupuk kandang dari kotoran ayam petelur setelah kupuk kandang kita masukkan kita aduk-aduk kita aduk-aduk ini boleh pupuk kandang yang sudah kering ataupun yang masih basah tidak bermasalah setelah diaduk-aduk kita letakkan bibit lemna dan azola di dalamnya cukup sedikit saja karena perkembangan azola dan lemna ini dalam satu hari bisa mencapai 25 bahkan sampai 35 persen jadi lemna dan azola dapat kita panen setiap hari dapat kita berikan kepada ikan kita dapat kita berikan kepada unggas kita sehingga biaya pakan akan sedikit berkurang bahkan sampai 60 persen 40 sampai 60 persen biaya pakan dapat kita hemat silahkan kawan-kawan yang ingin bertanya tentang budidaya azola sebagai pakan alternatif untuk menekan mahalnya biaya pakan unggas dan biaya pakan ikan khususnya silahkan bertanya di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe-nya semoga Allah selalu memberikan keberkahan kesuksesan dalam setiap usaha kita demikian Assalamualaikum Wr. Wb